selamat pagi dan selamat malam teman-teman semuanya izinkan saya pada hari ini saya selaku Putri Maisara di mata kuliah Manager Foundation and Organisasi Design pada hari ini akan membahas tentang 6 box model framework nah teman-teman apa sih yang dimaksud dengan 6 box model jadi hari ini akan kita bahas materi tentang 6 box model dimana 6 box model ini salah satu alat ataupun kerangka tools yang digunakan untuk mendesain organisasi seperti itu oke definisi awal 6 box model adalah tools ataupun alat yang dikembangkan oleh Marvin Westberg ataupun teman-teman mungkin sering mendengar 6 box model Westberg karena apa? yang dikembangkan ataupun dia dihasilkan dilahirkan oleh si Marvin Westberg dimana Marvin Westberg ini adalah seorang analis pengembangan organisasi ataupun disebut dengan organisational development untuk menganalisis fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi dan 6 box model ini dia juga digunakan untuk mendiagnosa mendiagnosa organisasi kira-kira ada gejala apa sih yang perlu diperbaiki dalam organisasi nah si Marvin Westberg ini dia juga mempublikasikan model pertama kali dalam buku organizational diagnosis workbook of theory and practice pada tahun 1978 dimana dalam bukunya tersebut dia membahas tentang 6 box model yang digunakan untuk pengembangan organisasi seperti itu nah 6 box model digunakan untuk melihat gap yang ada di organisasi antara apa yang terjadi sekarang ini dengan apa yang terjadi pada kondisi optimum yang diinginkan jadi perusahaan itu pasti ada kondisi yang diinginkan ataupun tujuan organisasi sedangkan dia juga harus melihat gap ataupun perbedaan antara kondisi sekarang dengan kondisi yang diinginkan jadi 6 box model ini merupakan sebuah model yang mampu mendiagnosa permasalahan yang ada di organisasi seperti yang saya jelaskan tadi di awal jadi setiap organisasi itu pasti banyak masalah dan kompleksitas permasalahan yang sangat banyak yang terjadi dalam organisasi sehingga apa permasalahan tersebut dapat didiagnosa ataupun dilihat gejala-gejalanya melalui 6 box model ini dengan menggunakan kerangka pendekatan yang sederhana model ini dia akan menjadi tools ataupun alat yang ampuh untuk melihat apakah fungsi-fungsi organisasi ataupun fungsi-fungsi dalam organisasi itu berjalan seperti yang diharapkan kalau saya nanya memang belum dia harus mencari kira-kira letak permasalahan ataupun akar permasalahannya itu ada di mana sehingga apa perusahaan harus benar-benar bisa menentukan permasalahan atau akar masalahnya atau disebut dengan sintom permasalahan oke kita bahas 6 box model itu terdiri dari 6 box ataupun 6 kotak yang pertama ada purpose, struktur, reward, help, ada mekanisme, helpful ataupun mekanisme kemudian ada relationship dan di tengahnya itu ada leadership nah ini adalah teman-teman model dari 6 box model akan kita bahas satu per satu yang pertama ada purpose jadi setiap organisasi itu pasti memiliki tujuan tujuan yang diinginkan ataupun tujuan yang perlu dicapai nah para organisasi, anggota organisasi yang jelas tentang dia itu harus mengetahui dengan jelas tentang misi organisasi tujuan dan kesepakatan tujuannya sehingga apakah orang tersebut mendukung tujuan organisasi atau tidak mendukung tujuan dari organisasi nah dalam satu organisasi pasti anggotanya itu memiliki keragaman banyak yang berbeda-beda mungkin bisa jadi salah satu diantara mereka itu tidak mengetahui tujuan organisasi sehingga apa? perusahaan itu harus mampu menjelaskan lagi tentang misi organisasi serta tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dan ini terkait dengan goals perusahaan yang kedua ada struktur dan kedua ada struktur ya teman-teman nah di bagian struktur ini gejala yang terjadi itu harus diketahui dengan cara bagaimana pekerjaan organisasi itu dibagi merata atau tidak kira-kira sesuai atau enggak orang dalam struktur organisasi kemudian pertanyaannya adalah apakah ada kesesuaian yang memadai antara tujuan dan struktur internalnya kalau saya tidak sesuai berarti strukturnya harus dirobak seperti yang teman-teman tahu bahwa struktur organisasi itu beda-beda ada struktur organisasi fungsional divisional kemudian juga ada metrik kemudian juga ada struktur tim dan kemudian ada network dan lain sebagainya jadi struktur itu dilihat lagi bagaimana pekerjaan dalam organisasi dibagi kemudian apakah sesuai enggak atau memadai atau enggak dengan tujuan yang diharapkan oleh perusahaan ketiga selanjutnya itu ada relationship nah relationship ini kita melihat kira-kira permasalahan yang terjadi dalam perusahaan itu apakah berasal dari relationship ataupun hubungan antara individu antar unit atau departemen yang dimana bagaimana berinteraksi dan berkomunikasi nah ini sering terjadi teman-teman dalam perusahaan biasanya hubungan antar unit itu memiliki hubungan yang tidak baik misalnya saking banyaknya terjadi konflik sehingga apa bisa jadi itu menyebabkan kinerja karyawannya itu menurun dan bisa jadi ada konflik of interest diantar individu misalnya rekan A dengan rekan B nah ini berarti permasalahannya berasal dari relationship ataupun hubungan kemudian yang keempat adalah reward reward ini terkait dengan insentif baik berupa intrinsic maupun extrinsic yang diberikan oleh perusahaan dan ini berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan nah teman-teman pasti melihat bahwa ada orang yang bekerja karena memang gaji ada orang yang ya dia bekerja karena dia senang nah itu akan membuat itu perbedaan ada perbedaan hasil contoh misalnya ada pekerjaan ketika pekerjaan itu tidak menghasilkan cuan bagi orang-orang yang memiliki motivasinya adalah extrinsic dia tidak akan mengerjakan karena apa bagi dia saya akan bekerja kalau seandainya ada gajinya ataupun ada upahnya tapi kalau seandainya pekerjaan tersebut tidak memiliki benefit tertentu untuk dia dia tidak akan mau melakukannya nah kalau senang extrinsic dia tidak melulu tentang upah ataupun gaji bisa jadi benefit yang didapatkan oh mungkin dia pengalaman mungkin juga dia mendapatkan pandangan baru ataupun insight baru dan lain sebagainya nah ini akan berhubungan dengan pekerjaan dilakukan makanya kadang-kadang dalam perusahaan gejala perusahaan itu mungkin bermasalah di bagian rewardnya contohnya lagi misalnya si A mendapatkan reward saya kok tidak mendapatkan reward padahal kalau dilihat mungkin kinerjanya adalah sama-sama bagus nah sehingga terjadi kecemburuan sosial dan akhirnya terjadi konflik selanjutnya ada leadership nah mengacu pada tugas-tugas pemimpin terhadap bagaimana menjaga kesimbangan antar kotak-kotak jadi teman-teman seperti yang pada gambar ini leadership letaknya itu adalah di tengah kenapa dia letaknya di tengah karena dia mengimbangi semua kotak-kotak ini jadi kalau leadership itu mampu mengimbangi semua kotak ini berarti dia berhasil nah disini leadership adalah mengacu pada tugas-tugas pemimpin termasuk bagaimana menjaga keisimbangan kotak-kotak yang ada baik itu ada relationship jadi pemimpin itu sangat memiliki pengaruh terhadap semua hal bagaimana dia melihat orang jadi ada kadang-kadang pemimpin itu melihat semua orang itu pasti memiliki keinginan kerja yang rendah tapi belum tentu seperti itu karena seorang pemimpin harus bisa menstimulasi karyawannya untuk menjadi sesuai dengan diinginkan ataupun melakukan pekerjaan yang diinginkan oleh si leadership tersebut kemudian yang terakhir ada mekanisme nah mekanisme itu mengacu bagaimana proses perencanaan pengendalian penganggaran dan sistem informasi lainnya yang membantu anggota organisasi untuk mencapai tujuan jadi setiap pekerjaan itu ada mekanismenya bagaimana cara melakukannya bagaimana mencapainya nah itu merujuk kepada proses perencanaan pengendalian penganggaran dan sistem informasinya sehingga kadang-kadang perusahaan itu mengalami berbagai permasalahan disebabkan oleh salahnya mekanisme bisa jadi di bagian perencanaan bisa jadi di bagian pengendalian dan bisa jadi di bagian penganggaran dan lain sebagainya termasuk sistem informasi di dalamnya mungkin informasi sudah diberikan tetapi pada kenyataannya mungkin susah dipahami sehingga apa terjadi kesalahan di dalamnya nah itu merupakan ada 6 six box yang pertama ada purpose tujuannya kemudian ada struktur ada relationship ada reward ada leadership dan yang terakhir adalah mekanisme nah ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari framework ini ataupun tools ini yang pertama six box model ini relatif mudah dipahami ya dia lebih mudah dipahami dan tidak rumit serta sangat mudah dijelaskan dengan melihat gambarnya dan six box model ini mencerminkan aktivitas penting dari variabel kunci yang perlu diterapkan untuk membantu klien dalam program perubahan organisasi mereka yang kedua kelebihannya six box ini menganggap politik internal sebagai bagian dari interga perubahan jadi politik itu perlu untuk membuat sebuah perubahan jika organisasi ingin sukses dalam menghadapi perubahan maka setiap individu dan departemen harus mempunyai kekuatan untuk menjalankan perubahan jangan sampai kita menginginkan perubahan tapi kita tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan perubahan tersebut yang ketiga kelebihannya walaupun six box ini tidak banyak digunakan tapi sekarang ini banyak penulis ternama menggunakan kerangka sebagai acuan mereka kerangka ini sebagai acuan mereka jadi walaupun belum banyak digunakan tapi dia sudah banyak terkenal seperti itu nah kekurangannya apa? dari tadi kita belum membahas tentang peran strateginya dan ini menjadi kekurangan pertama dimana six box model itu tidak membahas peran strategis dan keumuman secara mendalam yang kedua tidak ada data empiris yang telah memvalidasi klarifikasi yang digunakan six box model dalam organisasi nah dimana model ini dibuat berdasarkan logika jadi berdasarkan perasaan logika misalnya kayaknya kayaknya bermasalahnya di bagian ini deh gak bisa jadi tetap harus ada logikanya dan rasa-rasanya pada model ini itu menjadi kekurangan yang dimiliki oleh six box model seperti itu dan yang terakhir yang terakhir six box model berdasarkan goal setting teori dimana teori ini mendukung gagasan bahwa jika antara pengusaha dan karyawan sepakat mengenai tujuan organisasi ataupun perusahaan maka performa organisasi akan meningkat kalau sepakat tapi kalau tidak sepakat maka performa organisasi tidak dapat meningkat ataupun stuck di tempat kenapa tidak terjadi kesepakatan antara pengusaha dan karyawannya seperti itu teman-teman untuk materi six box model silakan teman-teman materinya dipahami kemudian ditanyakan di grup kelas di whatsapp ataupun di zoom meeting setiap minggunya terima kasih lebih dan kurangnya saya mohon maaf wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh